semangat pagi saya Yeni Agustin pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara melakukan order melalui aplikasi oriflame terutama buat teman-teman member baru yang pertama kali melakukan order kita buka aplikasi oriflame kemudian untuk melakukan further pribadi teman-teman klik aja keranjang belanja yang di tengah bawah nanti langsung input kode-kodenya di order cepat ya tapi karena kali ini saya akan membantu downline baru untuk proses order saya prosesnya melalui home menu di home yaitu orderkan downline jadi disini saya input nomor konsultan downline baru sampai muncul namanya kemudian saya klik order kita input kode produk yang akan di order tambahkan kekanjang ya kebetulan disini produk yang di order adalah produk yang sedang promo di katalog yaitu pembelian parfum beli satu gratis satu sekalian saya info untuk pembelian produk promos beli satu gratis satu dimana gratisnya itu bisa memilih teman-teman harus input kode produk gratis yang dipilih ya jadi kita input disini juga ya 168 tambahkan ke keranjang jadi kita lihat Hai di keranjang ini satunya udah harganya nol satu sesuai dengan harga parfum tapi dapatnya dua ya kemudian untuk member baru pada saat video ini dibuat di bulan Februari 2019 Oh jadi setiap order pertama member baru itu dapat tester novice bright sublime saset langsung ditambahkan kemudian sesuai ini dengan ketentuan oriflint untuk order pertama 300.000 rupiah maka gratis starter kit gratis juga ongkos biaya pengiriman kemudian lanjutkan ke layar penawaran kemudian lanjutkan lagi ini kita pilih home delivery kalau teman-teman belum mengetik pilihan di layar penyiriman ini teman-teman tanyakan dulu ke upline ya karena setiap cabang punya pilihan penyiriman yang berbeda-beda kita lanjutkan ke layar pembayaran Hai pilih aja pembayaran yang pertama yaitu si ATM disini ada penjelasannya teman-teman bisa melakukan pembayaran lewat ATM BCA mandiri kemudian internet banking lewat Indomaret juga bisa dan seterusnya ya batas pembayaran dengan pilihan ini adalah empat hari atau hari kelima dengan panel order dihitung sebagai hari pertama di posisi ini juga kalau teman-teman belum paham ditanyakan ke upline dulu supaya nanti tidak terjadi cancel order karena tidak terbayar Oke kita lanjutkan di layar konfirmasi Anda jangan terburu-buru klik sekali lagi rincian produk diperiksa apakah produk-produk yang dibeli sudah sesuai ya kemudian Scroll ke bawah starter kit sudah nol sudah pembayarannya lewat ATM Oke jadi ini kelihatan disini adalah personal dp-nya poinnya adalah 43 Oke jika teman-teman sudah yakin barulah klik tombol belanja kita layar sudah berganti dengan layar terima kasih berarti order Anda sudah selesai setelah konfirmasi dilakukan kemudian teman-teman mau menambahkan atau mungkin ada kurang order masih bisa membatalkan order dengan klik tombol pembatalan order yang tersedia di bagian pembayaran tapi ingat tombol ini hanya tersedia dalam satu jam setelah itu orderan yang sudah terkonfirmasi tidak bisa dibatalkan kembali dan harus dilakukan pembayaran kalau sampai pada batas waktu pembayaran tidak dilakukan pembayaran maka orderan akan tercancel dan untuk itu ada ketentuan denda yang berlaku nanti teman-teman bisa tanyakan lebih detail ke upline nya nah teman-teman kalau tadi di depan adalah cara melakukan order melalui aplikasi oriflim maka sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan order melalui web oriflim.co.id caranya tidak berbeda jauh hanya penempatan menu aja yang sedikit berbeda dengan aplikasi login dengan klik gambar orang di kanan atas input nomor konsultan dan password kita masuk kemudian untuk melakukan order pribadi klik aja gambar keranjang belanja di kanan atas itu nanti ini masuknya sama seperti di posisi aplikasi di bagian depan dari video ini ya ini untuk lakukan order pribadi kemudian tinggal langsung input kode-kodenya disini langkah-langkahnya persis sama dengan di aplikasi sekarang saya mau tambahkan bagaimana kalau dari web oriflim ini kita mau membantu dan lain melakukan proses order kita klik sekali lagi gambar orang disini akan muncul menu-menu di dashboard untuk melakukan order untuk downline klik di kelola order kemudian disini kita klik menu orderkan downline nanti untuk lanjutan menunya juga persis sama seperti di aplikasi tadi disini tinggal di input nomor konsultan downline di bagian akhir video ini ada beberapa tips untuk teman-teman pada saat melakukan proses order melalui web ataupun aplikasi oliflim silahkan teman-teman baca pada bagian akhir video ini semoga video ini bermanfaat selamat melakukan proses order sampai ketemu di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati